Intro Halo, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variable. Yang diketahui, Rizka punya manik-manik merah, hijau dan biru. Kemudian diketahui bahwa 1 per 5 dari manik-manik itu memiliki jumlah 34. Kemudian diketahui 2 kali manik-manik merah ditambah 3 kali manik-manik hijau memiliki jumlah 320. Dan diketahui juga bahwa perbandingan manik-manik hijau dan biru adalah 8 dibanding 5. Ditanyakan tentukan banyaknya manik-manik warna merah. Oke, kita coba jawab. Jadi pertama-tama kita misalkan untuk manik-manik merah sebagai M. Kemudian manik-manik hijau sebagai H. Dan manik-manik biru sebagai B. Berarti 1 per 5 dari manik-manik tersebut bisa kita tuliskan sebagai persamaan 1. Yaitulah 1 per 5. M ditambah H ditambah B adalah 34. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, bisa kita ambil dari informasi 2 kali manik-manik merah ditambah dengan 3 kali dari manik-manik hijau adalah 320 manik-manik. Ini bisa kita sederhanakan atau kita buat jadi fungsi M. Sehingga M ini sama dengan 320 dikurangi 3H dibagi 2. Ini persamaan 2. Selanjutnya untuk persamaan 3 itu adalah informasi perbandingan. Jadi manik-manik hijau dibandingkan manik-manik biru adalah 8 dibanding 5. Ini kita kalikan silang. Jadi 5H sama dengan 8B. Kemudian ini kita buat jadi fungsi B. Jadi B adalah 5 per 8H. Nah ini adalah persamaan 3. Selanjutnya untuk nilai M ini kita masukkan ke persamaan 1. Jadi nilai M dan nilai B ini kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga persamaan 1-nya ini kita dapatkan 1 per 5. M, M-nya kita ganti. Jadi 320 dikurangi 3H dibagi 2. Kemudian ditambah H dan ditambah B. B-nya adalah 5 per 8H. Sama dengan 34. Nah disini dapat terlihat bahwa variable yang tersisa hanyalah variable H. Jadi akan kita dapatkan nilai variable H-nya. Namun sebelumnya ini kita sederhanakan dulu. Jadi 1 per 5-nya kita kalikan ke ruas kanan. Jadi pada ruas kirinya hanya tersisa 320. Dikurangi 3H dibagi 2. Ditambah H ditambah 5 per 8H. Sama dengan 34 dikali 5. Itu adalah 170. 320 dibagi 2 dan 3 dibagi 2. Ini menjadi 2 nilai terpisah. Itu adalah 160. Dikurangi 3 per 2H ditambah H. Ditambah 5 per 8H. Sama dengan 170. 160 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi pada ruas kirinya adalah seluruh nilai dengan variable H. Jadi disini 170 dikurangi 160. Dan pada ruas kirinya ini kita samakan penyebutnya. Sehingga kita dapatkan negatif 12 per 8H. Ditambah 8 per 8H. Dan ditambah 5 per 8H. Ini kita dapatkan H-nya sama dengan 10 dikali 8. Atau H-nya adalah 80. Jadi manik-manik hijau itu memiliki jumlah 80. Sekarang nilai H ini kita masukkan ke persamaan B. Jadi persamaan B-nya adalah 5 per 8 dikali H. Berarti 5 per 8 dikali 80. Ini bisa langsung dibagikan jadi 10. Berarti 5 dikali 10. Yaitu adalah 50. Jadi manik-manik birunya kita tahu 50. Sedangkan untuk menentukan manik-manik merah. Kita masukkan ke persamaan. 2M ditambah 3H sama dengan 320. Jadi 2M ditambah 3 dikali dengan 80. Karena H-nya adalah 80. Sama dengan 320. Berarti 2M-nya adalah 320 dikurangi 240. Sehingga M-nya adalah 80 dibagi 2. Atau M-nya sama dengan 40. Jadi dapat kita simpulkan. Manik-manik merah memiliki jumlah 40. Terima kasih telah menonton!